Intro Hai saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat saudaraku dimanapun banjirnya berada Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat Walafiat amin ya rabai Alamin Baik saudara-saudaraku Di kesempatan kali ini Di sore hari ini Kita bisa melihat aktivitas Lur gondrong ya Mas Aldrin Pras migran dari Kabupaten Surakarta ya Sahabat-sahabat subscriber ya Luar biasa kegiatan hari ini Beliau bersama sang istri Menanam cabai ya Saudara-saudaraku ya Luar biasa kemarin Sempat beberapa hari Banyak yang menanyakan beliau Aktifitasnya lagi ngapain mas Mas gondrong lagi ngapain mas Mas gondrong lagi ngapain mas Jadi sekarang bisa melihat sendiri Sahabat-sahabat ya Nanti jenengan bisa melihat video ini Dan Bisa terobati Rasa kangen atau rindunya Dengan canda tawanya beliau Dan Apa ya Kata-kata Belisafatnya beliau lah Saudara-saudaraku ya Luar biasa Nah di sebelah sini Tanggulnya mas gondrong ini Ditanamin Bawang peri ya Saudara-saudaraku ya Jadi nampak Tidak bagus Karena Tanggulnya ini sangat-sangat rendah ya Saudara-saudaraku ya Jadi Perlu peninggian tanggul Seperti ini Sebetulnya lebarnya sudah Sudah bagus Tapi Kurang tinggi ini Saudara-saudaraku ya Nah ini air hujan ini Luar biasa Di sebelah sini Lahannya Pak Mbak Sugi Nah Luar biasa Beliau lagi di belakang sana itu Oke Sayang ya mungkin ya Kalau Gulutan ini Tidak ditanamin Sama beliau itu Karena diam-diam Beliau itu Mempunyai Banyak sekali Bipit cabai Saudara-saudaraku ya Luar biasa Selamat sore Mas Gondrong Sore Ini Jendengan lagi Ngapain ini mas Ini Iseng-iseng Nanam cabai Nanam cabai Oke Sudah tahunya Nanam cabai Kok ditanya mas Mas Kan udah Koordinasi tadi Disana Jangan dibuka Mas Oke Gimana kabarnya mas Gondrong Alhamdulillah Baik Lama Tidak kelihatan di Kamera ini Banyak sahabat-sahabat Yang menanyakan Jendengan Aktivitas Jendengan Ngapain hari-hari ini Ya Aktivitas Sehari-hari ya Nanam cabai lah Oke Orang kan Udah disemai Udah dibedeng Masa gak ditanamin Oke Menurut Jendengan Capain Jendengan Seperti ini Ya Pertumbuhannya bagus sekali Atau seperti apa mas? Bagus aja sih Bagus aja Cuman ada Beberapa kendala Kalau di Apa Di semehan itu Mungkin karena Kekeringan ya Atau dia kurang nutrisi Jadi sebagian itu Ada yang Pertumbuhannya Agak lambat Gitu aja Cuman Gak jadi masalah sih Sebenarnya Ini aja Kalau disemprot Pupuk hayati Itu kan Ya pupuk cair Itu bagus aja sih Di semehannya Bagus ya mas ya Bagus aja Contohnya yang Disana udah saya tanam Kemarin-kemarin Itu kan bagus aja Gitu Oke Kayak petani ya mas ya Kayak petani Iya memang Skatnya Adekannya itu Memang harus kayak petani Ini rindu dengan Gaya khasnya Mas Gondrong Petani Beda dengan petani yang lainnya Beliau itu Separuh milenial Dan Separuh Kolonial Luar biasa Oke Dan sebelah sini Belum ada tanamannya mas ya Cabai Oh yang besar ini Yang besar ini Oh yang besar ini Besok sih buat Ini timun Oh rencana timun Oh Semainya dimana mas Oh ada Udah gede tuh disana Oh Timun apa mas itu mas Timun mas kah Timun apa ya Jenisnya gak paham Pokoknya timun Itu aja Itu Sisa bibit Dari pemerintah dulu sih Nah Nah sebagian tuh disana tuh Udah ketanam tuh Oh sudah ada Tapi banyak yang kering kemarin Karena kan apa Nanamnya pas Ini Pas Panas kan Oke Jadi banyak yang kering Tapi alhamdulillah Seberapa mas Satu jengkal saya Jadi 20 cm lah Oke 20 sampai 25 Itu cuman Oke Ya Masih banyak PR sih disini Benerin gulutan yang itu kan Sama Apa Benerin tanggul Yang itu nyambung Yang itu kan Oke Perpatasan itu pak Oke Masih banyak PR sih Ini luar biasa Jenengan ini tanggulnya Sudah Hampir menyambung kesana ya mas ya Oh iya dong Ini diam-diam loh mas Gondreng ini Saya ini baru Berapa kali ya Kelahannya mas Gondrengnya Bisa dihitung lah Sama-sama ya Nah ini Sampai kesana itu Ini 50 meter loh Saudara-saudara gue ya Nah itu Terlihat sudah Tanaman Yang disebutkan mas Gondreng tadi Apa Tanaman timun Timun emas Atau timun yang Meriknya apa Monas itu Saudara-saudara gue ya Yang hitam itu Luar biasa Mantap Jadi rencana Untuk ke depannya Nanti Jenengan Bikin tanggul Perbatasan itu mas ya Iya Dilebarin seperti ini Atau seperti apa mas Ya Enggak perlu selebarin Ini juga sih Cuman yang penting Agak tinggi aja Yang penting aman aja Gitu aja Kalau kayak gini kan Apa Ini kan udah turun lagi kan Jadi harusnya Tinggiin lagi Ini kemarin satu cangkul Atau berapa cangkul itu mas Tingginya itu mas Enggak tahu ya saya Mungkin satu cangkul kali Karena menyusit mungkin ini Iya sih Akarnya itu Perlu untuk peninggian lagi Kena beban hidup Jadi menyusit ya Oke Luar biasa Capei Jenengan umur berapa itu mas Kondrong kok bagus sekali Hijau seperti itu Satu bulan Satu bulan Oke Nah Kemarin kan Jenengan sempat Capeinya sempat Hanyut ya mas ya Oh iya yang ini Disini nih Ini kan jadinya begini kan Oke Jadinya kering-kering begini Oke Tuh Oh iya ya Jadinya kerdil gitu ya Makanya ini Kayaknya harus saya tinggiin lagi deh Karena kena banjir kemarin kan Oke Nah jadinya kerdil begini Ada yang keriting Ada yang mati Ya sayang sih sebenarnya Berapa hari mas kemarin kena banjir itu mas Hah Keredamnya Keredamnya Tiga hari ya Tiga hari Tiga hari sampai empat hari kayaknya Oke Ya Apa ya Yang sebagian sih Hidup sih Cuman ya sekedar hidup aja Kayaknya Saya ganti aja deh Jadi Tengahnya dicangkul kan Buang kanan kiri kan Jadi Oh bikin jalan tengahnya Iya Tengahnya bikin jalan Jadi Jadi kanan kirinya jadi tinggi Oke Jadi bawang prea ini Cabutin dulu besok Oh Ini bawang prea yang jadinya cabutin semua itu Banyak loh ini mas Ini kelihatannya sedikit Tapi kalau dikumpulkan Dijual gak mas? Oh ya Ini Dijual Siapapun yang beli Silahkan Oh gitu Tapi jadinya kembangkan dulu lah Nanti kalau banyak tak beli Sebenarnya Kembangkan atau enggak itu Perdulillah setan Yang penting bisa ngoprol loh Sampai-sampai Hari-hari Karena saya enggak punya konsep Oke Yang penting bisa Namanya tanaman itu Ditanam kan untuk dijual Untuk memenuhi kebutuhan Jadi ya Ya dijual Mau buat apaan Kalau buat konten doang ya Waduh Tapi enggak masalah Apa ya Saya mau ngomong apa ya Kok jadi canggung ya Duduk dulu lah Sambil Biar Biar relax Oke Nah cabainya mas kontrong Bagus sekali yang Dulu itu Tanpa perahara kan Bagus sekali Jadi Tanpa diusik Sana sini Bisa bagus seperti itu Luar biasa Sebenarnya kalau Masalah usik Mengusik itu Saya itu punya Kecenderungan gini Saya itu punya Tipikal-tipikal Pemberontak ya Jadi Sedikit diintervensi Itu akan Mengganggu Iya Sangat terganggu Akan Saya itu Tipe orang yang Frontal gitu Jadi Ya Sebenarnya itu Menurut saya sih Alami sih Defensif ya Saya berusaha Untuk melindungi diri saya Tapi ya Penangkapan orang kan Beda-beda Gitu kan Termasuk di Konten begini kan Orang banyak Sok-soan Begini-begini Ya banyak Kan mereka Tidak tahu Mereka tidak tahu Sebenarnya Di balik watak saya Yang seperti ini Ada apa di dalamnya Di baliknya itu Tidak tahu Pasti ada yang Terus lubung Iya Jadi Sebenarnya Apa ya Untuk Semakin kesini Saya Tidak terlalu Perdulis Opini-opini Liar Seperti itu Jadi Ya Terserah mereka Yang jelas Ya Misal Sampean ini Misal Ketempat saya Ngonten di tempat saya Yang penting kan Tidak ada masalah Sama saya Atau masalahnya Sama orang-orang Di luar negeri Ya Itu masalah saya Kan gitu Betul Begitu aja sih Marbiasa Apalagi Oh ini Dari saya Ini Taunya dari orang Luar sana kan Ya Tapi ya Tidak masalah Oke Oke Mantap Yang jelas Apa ya Misal Ada rambu-rambu Dari saya Oh yang ini Jangan direkam Oh yang sana Jangan diterima Yang ini Jangan ini Ya sebaiknya Jangan lah Karena Itu Membawa masalah Betul Di hidup saya Privasi gitu mas ya Privasi Ya Itu Dan Privasi itu Ketika di Di Aturan-aturan itu Ketika di Terjang Itu Sedikit Menyumbang masalah Dalam hidup saya Mungkin Misal mbak sumberan ini Begitu kan Habis ini Kontennya di Di apa Di upload Misal kayak gitu Oh setiap Setiap Nambah view Nambah penghasilan kan Betul Sudah pergi kan Nggak Bodoh amat Saya gimana kan Tapi masalah tetap ada Dalam hidup saya Jadi Jadi Iya Pasti dong Yang dirugikan itu ya mas Iya Iya Karena itu Berapa cerita mas Berapa cerita mas Iya enggak Jangan serius-serius Enggak Enggak Bukan secara finansial sih Tapi Dari segi yang lain Gitu Kalau secara finansial sih Saya enggak dirugikan Cuman kan Jadinya enggak enak Ini Menurut cabenya Jemingan ini Kok melebar kemana-mana Oh iya ya Cabenya jendengan kan Tadi saya bilang Prahara Nanti orang nonton Wah Cabenya jendengan tadi Prahara tadi loh Inilah Balik ke cabenya aja Jadi Abis ini tuh Ini tanam kan Selang Mungkin selang Dua minggu-tiga minggu lah Dua minggu-tiga minggu Ya dipupuk lah Dipupuk Terus nanti Ya dirawat Begitu aja Di apa Dipotongin Apa tunasnya kan Biar Ngembang Ngembang Iya Oke Sebetulnya kalau umur satu bulan itu sudah Segitu kan mas Kira-kira apa Cabenya jendengan itu Pipit capek itu Ya seukuran sih mungkin Kalau disini Seukuran segitu ya Karena tingkat apa ya Kadang kan jendengan ngambil tanah disini Iya Ada jatah asamnya Iya Asamnya masih tinggi kan Jadi sebenarnya ya Terlalu ini Terlalu Agak-agak Kelamaan dikit ya Harusnya sebulan itu sudah gede kan Oke Tapi ya karena Mungkin kurang nutrisi kan dia kan Jadi ya Wajar aja lah Gini Gitu Nyatanya juga tumbuh juga kan Cuman abis ditanam gini tuh Nanti atau besok itu harus disemprot Obat untuk kepiting Oh Jendal sudah punya mas Persiapan untuk Ada sih Satu Karena waktu kemarin kan Dapet Apa Dapet apa Itu ya Saya di Ini Rahasia umum aja ya Karena udah abis pemilu Sebenarnya saya itu kan punya Prinsip gini Wah Gue gak mau nih Terima uang caleg kan Gitu kan Nah Kebetulan saya nih Mau ke TPS kan Kamu ini Ini saya ngasih anak-anakmu Kasih Tas saya kan Waduh Namanya orang gak punya duit ya Iman tergoncang Yaudah Beliin aja dah Obat kepiting gitu Jadi kan Ya Apa-apa yang makan kepiting kan Oke Luar biasa Tapi ini Apa ya Bukan Bukan Nyindir kanan-kiri ya Maksudnya itu Lelucon aja sih Disclaimer lah Ada disclaimer apa Ya disclaimer Ini bukan untuk nyindir Terima kasih Udah diantar ya Walaupun Apa ya Itu terkait Yang di saya itu ya Terkait yang apa-apa Yang ada di video itu ya Yang ada di video itu Ada untuk Menghibur kalian semua gitu aja Bukan untuk Menyindir kanan-kiri ya Mantap Bukan untuk memberi Masalah ke hidup orang ya Oke Oke Luar biasa Dan ini masih banyak lagi mas Bibitnya yang di sana itu mas Mungkin ada Dua ratusan Dua ratusan lebih kali Oh ada dua ratusan lebih Sama yang cabai Tinggi-tinggi itu kan Apa yang cabai tinggi-tinggi Cabai apa Cabai keriting Cabai keriting Itu mahal sekali loh mas Itu mas Kalau cabai keriting itu Masak sih Iya mahal itu mas Mungkin bisa umroh nanti Petani cabai naik gaji Selamat sore Mbak Roib Gimana kaburnya Lah tadi Belum sempat meliput beliau Sahabat-sahabat subscriber Beliau lagi habis Panen Nah luar biasa Tadi dapat berapa mbak Mbak Roib Apa Dapat anu panenannya Mungkin ini Cuman Berapa karung Tiga karung Mbak Roib itu lahan jendengan lahannya yang jadi kalau lahan jendengan itu kok hijau sekali itu menggunakan pupuk kah? iya harus pupuk kah? kalau ini pupuk ya gimana? oke. meskipun subur di sini tapi tetap mengandalkan pupuk ya pak ya? harus itu harus. nah itu. mas kondrong gimana? oh iya dong saya gini-gini ini kemarin udah beli pupuk kan? walaupun utang ya hahaha bagusnya bagus tapi hasilnya enggak ada separohnya sama-sama bagusnya kalau yang dipupuk itu 100% atau yang enggak dipupuk 50% itu pasti itu luar biasa pasti nah tuh tuh dengerin tuh yang bilang itu weh enggak usah dipupuk aja terlalu subur itu oh you're fucking bullshit hahaha salah ya pak ya? supannya pupuk itu ada duranga. kalau udah usia sebulan ke atas itu enggak usah dipupuk tapi kalau sebelum sebulan itu walaupun dipupuk, apapun mau. oh gitu. jadi kalau masalah padi itu enggak mengenal asam enggak enggak ada padi kena asam mati enggak ada oke luar biasa. walaupun saya ada beberapa kesalahan ya dalam memupuk. kemarin kan iseng-iseng nih. cabai itu biar subur di semen tuh kasih pupuk mutiara aja gitu kan. karena masih ada pupuk mutiara kan. taunya gosong walaan. hahaha 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 kalau saya kan padi. jadi kalau istilahnya kayak sayuran kayak cabai itu saya belum paham bener. tapi kalau padi saya mungkin udah udah ahlinya lah. nah itu luar biasa. jadi kita bisa ngobrol dengan mas gondrong dan mbah roib pada sore hari ini. karena durasi sudah panjang mas gondrong mbah roib terima kasih waktunya. pokoknya sehat selalu berdua. nanti kita bisa ngobrol. iya hahaha hahaha tunggu live nya. oh gitu hahaha hahaha oke terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya. sahabat-sahabat subscriber dan terima kasih pada sore hari ini kita bisa ngobrol dengan dua trans migran yang berbeda kabupaten. tapi masih satu hamparan di jalur tiga. baik saudara-sahabat aku jangan lupa subscribe dan youtube. eh subscribe. subscribe youtube kami dan sebarkan video ini yang kemarin penasaran dengan mas gondrong. saya sampai pusing ditanya terus apa gimana kabarnya mas gondrong mas gondrong. nah simak langsung video ini. baik saudara saya kiri. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebarkan video ini jangan lupa salam jaduk dari kalemantan utara dan jaga kesehatan. mbak sumberan mengabarkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.